Cara kerja pukau itu kan sudah tahu kan? Contoh. Ini kayak Asan Basri. Asan Basri belum pernah kan mengerasain seperti apa dihipnotis. Belum pernah kan? Jadi biar nanti semangat untuk ingin mengetahui ke ilmu Matasuki kita. Jadi tinggal begini, pas dia begitu itu tidur. Tinggal begitu. Dia akan tertutup, matanya dia akan langsung lemas. Tanda relax-nya tangannya itu relax. Nah lepas kan. Berat. Itu tanda relax tuh. Tubuh santai. Nah disini untuk sugesti, bisa ditambah sugesti untuk percayaan diri. Misal dia sudah-sudah. Nah mulai saat ini dan selanjutnya Asan Basri adalah pribadi yang sangat baik. Yang menarik. Yang selalu terjuang untuk diri sendiri dan keluarga nantinya. Dan kehidupannya juga membaik sesuai dengan karakter. Baik sahabat semua. Sebelum melanjutkan menonton video ini. Silahkan di subscribe channel saya ini. Dan di klik icon loncengnya. Terima kasih. Baik buat sahabat semua. Mari tetap kita lakukan apa yang ingin kita lakukan. Jika keinginan kita itu untuk mencerdaskan masyarakat. Mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan. Jika yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan. Mari apa saja yang ingin kita lakukan. Ketika yang ingin kita lakukan itu adalah baik buat diri kita sendiri. Dan tidak merugikan orang lain. Maka lakukanlah itu. Jangan pernah dengar apapun kata orang. Di suatu tempat, di suatu saat, dan di mana saja akan selalu ada orang yang tidak suka sama kita. Baik kita membangunkan gunung emas bagi mereka. Maka mereka tetap tidak akan suka. Komentar miring akan tetap ada. Oke sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini malam jam sebuluan. Kebetulan ada adinda saya, Dewan Guru dari Pepua, datang ke Jakarta dalam tugas kantornya. Jadi mungkin beliau punya waktu yang sedikit. Dan saya yang mengunjunginya. Sahabat, saya sayang semua pada murid-murid saya. Jadi ketika dia datang disini, saya dapat informasi, diberitahu. Kita ketemuan. Oke sahabat, saya jalan dulu ya. Baik sahabat. Nah, kita ketemu, sudah ketemu. Dan sekarang, jadi waktu beliau dulu kesini, kami kan makan nasi bebek. Nah, sekarang beliau pengennya itu lagi. Jadi sesuai dengan seleranya juga. Nah, inilah dindaku, Dewan Guru dari Pepua. Sama di belakang, pengurus pencahsunci Pepua. Oke, kita lanjutkan pergi makan dulu ya. Berapa hari? Besok balik lagi, Om. Oh, besok balik. Besok balik, mau langsung apa singgah ke Makassar? Singgah di Makassar. Kesempatan. Sahabat, jadi nasi bebek yang kami pernah coba itu tutup. Sekarang cari-cari di mana-mana, enggak ketemu. Susah juga dapat. Iya. Susah. Kita udah dekat di situ. Oke, kita cari makan yang lain, ini udah sampai ini. Ini tempat ini. Oh, begitu? Iya. Berarti enggak ketemu, kita cari yang ini aja. Kita cari arah sana aja ya. Ini malah balik ke... Iya. Oh, itu. Memang. Sof A, kita makan sof aja ya. Iya. Sof Itawi. Biar dekat juga kita mutar. Ini malah balik di tempat ini. Nah, di sini dulu nih. Di sini ada nasi beda ini. Oh. Bisa ringan. Bisa ini. Bisa ini karena bumbunya beda dengan tempat lain biasa. Iya, beda ya. Itu beda ya. Iya. Kita... Akhirnya makan sof dulu. Terima kasih telah menonton. 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 maaf. terima kasih telah menonton. 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 dia tidak kelihatan terima kasih ya soalnya kita langsung mas ini ya dekat tadi itu sih pikir menjauh gitu ternyata walaupun dekat ya tunggu nih abang lihatin sebentar jadi Linda ingat eh cara kerja pukau itu bukan sudah tahu kan Asan Basri belum pernah kan mengerasain seperti apa di hipnotis belum pernah kan jadi biar nanti semangat untuk ingin mengetahui kayak ilmu Macasuki kita jadi tinggal begini pas dia begitu tuh tidur tinggal begitu dia akan tertutup makanya dia akan langsung lemas itu tanda rileksnya tangannya itu rileks berat nah disini untuk sugesti bisa kita tambah sugesti untuk percaya diri misal dia sudah-sudah nah mulai saat ini dan selanjutnya karena Sambasri adalah pribadi yang sangat baik yang menarik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati